Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan Mr. Udin pada video kali ini saya akan membuat tutorial kembali teman-teman yaitu cara men-setting Photoshop CC 2018 ke settingan default nah teman-teman saat ini kita sudah berada di halaman Photoshop kalau kita lihat teman-teman di sebelah kanan ini ini menjadi kolom warna ini teman-teman biasanya kan ada layar-layar disini ini menjadi tidak ada nah teman-teman kita akan kembalikan ke settingan awal atau default settingan default dari Photoshop ini agar kembali seperti semula caranya teman-teman kita klik disini edit kemudian kita ke bawah teman-teman ini ada preference kita arahkan kursor ke preference setelah itu kita naik ke atas teman-teman pilih general kita klik general nah di halaman ini teman-teman di preference ini kita klik ini research preference on quit quit research preference on quit ini yang kita klik teman-teman setelah itu oke kemudian di atas ini kita klik oke nah setelah itu kita keluar teman-teman dari Photoshop ini caranya file kemudian exit Hai nah sekarang kita akan kembali teman-teman membuka Photoshop apakah sudah kembali normal atau tidak nah ini menjadi sudah normal teman-teman jadi disini ada layarnya ini kita silang saja ini kemudian teman-teman kalau sudah seperti ini kita coba buka file new nah di new ini teman-teman biasanya saya pilih ini film and video kita klik disini kemudian kita pilih layar yang biasa kita gunakan yaitu 1280x720 ini kita klik disini kemudian grid nah ini teman-teman bentuk dari ukuran layar yang akan biasa kita gunakan untuk thumbnail teman-teman thumbnail di YouTube itu teman-teman cara mengembalikan settingan default di Photoshop CC 2018 dan teman-teman bisa mencoba di rumah dan sekali lagi teman-teman jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati